Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya ya. Terima kasih. Halo Writers, as we know, ikan itu adalah salah satu bahan makanan yang paling sehat karena dia selain tinggi protein, juga mengandung banyak sekali set-set gisi yang lain seperti asam amino, omega 3, dan lain sebagainya. Jadi, hari ini saya ingin makan di tempat yang cukup baru, yang khusus ataupun dia banyak menyediakan bidangan ikan, yaitu Zek Fish Bar. Di sini ada dua jenis tempat makan sebenarnya, jadi 2 in 1. Yang pertama ada Zek Fish Bar, yang hari ini saya mau makan tempatnya. Yang kedua ada juga Iza Kaya-nya. Kalau kalian gak tau Iza Kaya, Iza Kaya itu kayak jam yang disebar, jadi biasanya orang-orang Jepang itu sering pulang kerja malam-malam itu makan makanan kudapan kecil sambil minum bir di tempat yang namanya Iza Kaya. Dua-duanya sih sama tempatnya bersebelah-sebelahan, jadi kalau yang Iza Kaya itu makanannya kecil, makanannya kecil, kalau yang di Zek Fish Bar-nya itu makanannya lebih banyak variasinya dan porsinya lebih gede. Nah, hari ini saya akan mempesan beberapa macam bidangan, yuk kita cobain gimana rasanya. Terima kasih telah menonton! Seperti biasa kalau fighters ingin tahu jumlah kalori dari hidangan ikan-ikan yang akan saya santau hari ini, nanti akan saya jatuhkan di akhir video ini, jadi pastikan terus, saksikan video ini sampai habis ya. Oke, menonton! Jadi hidangan pertama kita sudah datang nih, Kani Mentai. Jadi biasanya kan Kani Mentai itu kalau tidak tahu dia bentuknya seperti sushi gitu, nah ini saya pesen dari yang Zeki Zaka ya, jadi dia bentuknya unik banget disajikan dalam sendok-sendok begini. Jadi Kani Mentai Yaki ini kayaknya contoh banget untuk hidangan pemuka, dia disajikan di sendok-sendok kecil begini, yuk kita cobain yuk. Hmm, jadi Kani Mentai Yaki-nya seperti namanya penuh dengan kepiting, Kani itu kan kepiting, dan di atasnya itu disiram oleh saus mentai. As you know, saya penggemar benar saus mentai. Nah di sini, biasanya kan kalau Kani Mentai itu kepitingnya cuma dikit, ini sumpah ini kepiting semua isinya kayaknya. Hmm, enak banget. Ini benar-benar kepiting yang disirupin saus mentai. Enak banget. Hmm, kepitingnya masih seger, saus mentai juga sedap banget, enak banget, pas banget sebagai hidangan pembuka sebelum hidangan berikutnya. Hmm, kalau kalian ingin makan Kani Mentai Yaki yang sedikit berbeda, ini pas banget. Jadi dia full daging piting, disajikan nya juga unik banget di sendok-sendok seperti ini, porsinya juga ga terlalu gede. Pokoknya puas banget deh, full. Oke Menter's, kalau tadi kita sudah mencoba hidangan ikan dari Jepang, sekarang kita beralih pula ke hidangan ikan dari Indonesia. Ini unik banget. Di Zek ini sebenarnya khasnya itu fish and chips ya. Cuman, nah ini ada kayak menu baru gitu dan I cannot resist to try it. Namanya itu ikan dori saus padang. Wow, truly Indonesian dish. Jadi, biasanya kan kalau ikan dori itu kita tahu sausnya keju lah, mushroom lah, apa semua. Kali ini dia dikasih dengan saus padang, khas dari Indonesia banget. Dan disajikan nya juga dengan nasi putih ya, jadi bukan nasi yang macam-macam. Jadi tadi udah ga sabar banget nih, kayaknya enak banget. Kita cobain ikan nya dulu ya, ga usah pakai nasi nya. Langsung jatuh cinta. Kayaknya dari sekarang kalau makan dori, sosnya pakai saus padang ini deh. Jadi, saus padangnya itu enak banget, segar dan pedasnya itu pas banget di lidah. Biasanya kan kalau fish and chips itu kan kurang pedas gitu ya. Dengan adanya sih saus padang ini, jadinya lengkap rasanya. Ini kita coba makan pakai nasi nya. Jika dori saus padang, pakai nasi. Harusnya sih juara banget. Sumpah, the best dori I've ever tasted. Ini saus padangnya juara banget. Kalian harus nyobain ini. Unik banget. Ikannya boleh dari balad, ikan dori. Tapi saus padangnya ini, wah juara banget. Pas banget lidah orang Indonesia yang doyan pedas seperti saya ini. Hmm. Oke, hidangan berikutnya kalau tadi udah dari Jepang, dari Indonesia. Dan sekarang kita tidak lupa juga hidangan ikan dari barat. And this one is also very unique. Kenapa unik? Yaitu berbentuk fish pizza. Alias pizza ikan. Jujur seumur-umur, selain pizza tuna. Ini adalah pizza ikan kedua yang pernah saya pesen ya. Dan penasaran banget gimana rasanya. Jadi dia tipe pizza yang tipis ya. Jadi yang kerasnya itu tidak terlalu tebal. Dan di atasnya itu ada banyak ikan. Ada keju, mozzarella. Ada paprika dan juga jamur. Ada panas. Oh, wow. Wow. Dari tadi itu semua hidangannya enak-enak banget. yang pertama yang kandimentayakinya very creamy yang kedua tadi ke piting eh ke piting sorry ikan dori saus padangnya pedesnya spicynya pas banget dan yang ketiga pizza ikan ini super delicate and soft and very very tasty enak banget gak nyangka ternyata ikan itu dijadiin pinza seperti ini juga enak banget rasa seger ikannya masih kerasa dan karena pinzanya ini kerasnya gak terlalu tebel jadi kayak berasa makan ikan terus ada kayak kerukunya gitu pokoknya seger banget semuanya anak enak wajib kalian cobain kalau main di Jack Fishbar ini oke bener semikian tadi pengalaman saya di Jack Fishbar dan juga tadi saya ada pesan beberapa dinangan dari Jack pizza kaya semuanya berbau ikan hari ini karena as we know tadi ikan itu adalah salah satu bahan makanan yang paling sehat kalau kalian ingin makan ikan tapi with a bit of twist ya jadi gak cuma ikan goreng biasa disini tempatnya dijamin kalian pasti akan dimanjakan lidahnya oleh berbagai macam hidangan ikan yang semuanya enak-enak banget jadi kalau kalian lagi tidak pengen makan ikan jangan ragu-ragu langsung aja datang ke tempat ini seperti biasa kalau biters punya saran komentar atau kritik tempat makan mana lagi yang harus saya cobain berikutnya jangan ragu-ragu langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini demikian untuk video kali ini tapi jangan lupa untuk subscribe like dan juga share ke teman-teman biters semuanya ya sekali lagi terima kasih penang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum